Halo, kembali lagi bersama Klinik Gimel. Kali ini kita akan membahas materi mengenai skala suhu dan bagaimana cara konversinya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu terkait skala suhu. Yang pertama, yang biasa kita gunakan itu namanya adalah skala Celsius. Kemudian, ada juga yang bentuk lainnya itu adalah skala Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, mereka itu menggunakan satuan derajat, kecuali yang Kelvin. Kalau Kelvin, ini kita lihat itu tidak ada bulat-bulat derajatnya ya. Jadi, hanya Celsius, Reamur, Fahrenheit yang menggunakan derajat. Kemudian, kalau kita lihat hubungannya bagaimana, itu kita bisa cek di gambar ini. Kita tahu, kalau menggunakan Celsius, itu air kalau dibekukan itu berada pada suhu 0 derajat Celsius. Titik beku air. Sedangkan, titik didi air itu berada pada suhu 100 derajat Celsius. Sedangkan, kalau skala Reamur, itu titik beku airnya berada di 0 derajat Reamur. Sedangkan, titik didinya berada pada suhu 80 derajat Reamur. Kemudian, untuk yang Fahrenheit, itu titik beku air berada pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Dan titik didinya suhu 12 derajat Fahrenheit. Kemudian, kalau Kelvin, titik bekunya di 273 Kelvin dan titik didinya adalah 373 Kelvin. Nah, dari situ, maka didapatkan perbandingan skala nih, dari keempat sistem skala. Di mana, TC banding TF dikurangi 32 banding TR banding TK min 273, itu adalah 5 banding 9 banding 4 banding 5. Kemudian, di sini ada cara untuk konversi suhu juga. Misalkan, dari, atau langsung ke soal aja ya, tapi kita lihat-lihat dulu di sini. Di sini ada TC, yaitu suhu pada Celsius, TF Fahrenheit, TR Reamur, dan TK, itu Kelvin. Nah, contohnya, cara membaca tabelnya itu gimana? Jadi, kalau misalkan kalian punya suhu skala awal Celsius, mau diubah ke Kelvin, maka pakai rumus ini. Jadi, suhu Celsius-nya, kalian tinggal tambahkan 273 aja. Nanti hasilnya itu sudah bentuk Kelvin. Kalau dari Celsius mau diubah ke Fahrenheit, kalian bisa pakai rumus ini, 9 per 5 TC plus 32. Nanti hasilnya sudah dalam bentuk Fahrenheit. Nah, nanti ada, ini kan, kalau misalkan ngehafalin cukup banyak gitu ya, misalkan kalian bukan tipe-tipe yang suka menghafal. Nah, nanti ada satu cara lagi, tapi kita bahas yang ini dulu ya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, disini langsung ke soal nomor satu. Diketahui bahwa ada zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius. Oke, berarti kita tahu bahwa skala awalnya, skala awal itu dalam Celsius sebesar berapa? 40 derajat Celsius. Kemudian kita disuruh mengukur menggunakan skala lain. Yang pertama ada skala reamur. Oke, kita coba menggunakan tabel di atas ya. Jadi, tadi yang diketahui skala awalnya Celsius mau diubah ke reamur. Berarti menggunakan rumus 4 per 5 TC. Oke, berarti kita tulis reamur sama dengan 4 per 5 TC. Nah, berarti kita masukkan aja 4 per 5 TC itu yang ini ya. Suhu pada Celsius berarti 40. Kita coret. 40 bagi 5 itu 8, maka 4 kali 8, 32 derajat reamur. Jadi, ketika suhu 40 derajat Celsius itu kita ubah ke reamur, maka besarnya menjadi 30 derajat reamur. Nah, ini kita tulis ini adalah TC. Lagi, misalkan kita mau ubah ke Fahrenheit. Oke, kalau diubah ke Fahrenheit berarti kita cek. Fahrenheit sama dengan tadi awalnya Celsius mau diubah ke Fahrenheit berarti pakai yang 9 per 5 TC ditambah 32. Oke, 9 per 5 TC ditambah 32. Kita masukkan 9 per 5 dikali TC-nya 40 ditambah 32. Coret 8. Kemudian kita hitung. 9 dikali 8. 9 kali 8 itu 72. Tambah 32. Hasilnya berapa? 104 derajat Fahrenheit. Lagi, misalkan kita disuruh mengubah ke Kelvin. Kelvin berarti Kelvin sama dengan kita lihat nih. Lungusnya berarti yang ini TC plus 273. TC-nya 40 ditambah 273. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 313. Jangan lupa. Tidak ada derajat. Tidak ada derajat. Jadi langsung Kelvin. Kelvin. Ini kan tadi dari Celsius ke reamur ke Fahrenheit sama Kelvin ya. Sekarang kita cek. kalau misalkan nih diketahui reamur jadi reamur ini diketahui terus kita disuruh mengubah ke Fahrenheit sekarang kita cek reamur ya kita ke Fahrenheit berarti menggunakan rumus 9 per 4 tr kita tulis Fahrenheit 9 per 4 tr ditambah 32 maka menjadi 9 per 4 tr-nya berapa tr-nya pakai ini ya 32 ditambah 32 coret 8 ya maka kita hitung 9 kali 8 adalah 72 ditambah 32 hasilnya itu sama dengan yang ini yaitu 104 derajat Fahrenheit tapi tadi kita konversinya pakai dari reamur ke Fahrenheit maka kita menggunakan rumus yang kedua ini habis itu paham ya penggunaan tabel skala konversi tersebut oke nah selanjutnya ini adalah rumus kedua kalau misalkan kalian tidak hafal terkait tabel konversi suhu yang tadi yang kalian cukup perlu tahu adalah titik didis sama titik beku dari masing-masing skala yang ada di gambar ini jadi kita harus tahu nih kalau reamur itu 0 sampai 80 kalau Fahrenheit 32 sampai 212 dan seterusnya minimal kalian tahu itu nah disini rumusnya adalah ada tx-tbx artinya suhu yang tertera pada termometer x apapun itu kemudian tbx itu titik tetap bawah kemudian titik tetap bawah itu berarti titik beku atau yang bagian bawahnya lalu tx-tx titik tetap atas berarti yang atasnya ya kalau tb ini sama kalau ty berarti pada termometer y titik bawah atas sama bawah nah langsung saja kita contoh ke soal ya oke jadi di soal ini ada termometer x setelah diterah diterah itu ibaratnya disamakan disamakan dengan termometer celsius oke jadi kita buat lebih mudah kita coba gambarkan ya ini ini adalah celsius kemudian ini adalah termometer x didapatkan 40 derajat celsius itu sama dengan 80 berarti kalau kita tuliskan misalkan nih 40 derajat celsius itu sama dengan 80 derajat x kemudian 20 derajat celsius 20 derajat celsius itu sama dengan 50 derajat x nah pertanyaannya apa jika suhu bendanya adalah 80 derajat celsius maka berapa derajat x nya oke kalau ada soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus tersebut caranya gimana kita masukkan tx anggaplah tx itu adalah yang celsius atau kita masukkan gini aja ya tc min tbc tc per tac min tbc titik bawah ya sama dengan tx min tbx per tax min tbx jadi ini termometer x yang ini ada termometer celsius kita masukkan titik di celsius nya kan sudah diketahui ya yaitu 80 dikurangi titik bawah celsius oke lanjut jadi titik sorry suhu celsius nya itu yang diminta adalah 80 kemudian dikurangi titik bawah celsius di soal ini titik bawah celsius nya itu bukan 0 derajat melainkan 20 derajat karena sudah diterah dengan termometer x nah jadi kita tulis 20 dibagi titik atas titik atas nya berarti yang 40 dikurangi 20 sama dengan tx nya itu adalah yang kita cari titik bawah x nya itu berarti 50 dibagi titik atas nya yaitu 80 dikurangi 50 juga oke maka dapat 60 per 20 sama dengan tx min 50 per 30 kita bisa coret maka hasilnya 3 kali silang dengan 30 sama dengan tx min 50 maka dapat 90 ditambah 50 sama dengan tx jadi tx nya berapa 140 nah kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan rumus tersebut jadi lebih mudah karena kita tidak harus menghafal setiap tabelnya ini kan jadi soal yang ibaratnya belum basic banget kita coba satu soal lagi yang basic ya biar kalian paham oke jadi soal berikutnya kita cek dulu nah disini dikatakan bahwa ada termometer x memiliki skala atas kita gambarkan dulu ini adalah termometer x skala atas nya adalah 120 dan skala bawah nya adalah 20 digunakan untuk mengukur suhu benda dan menghasilkan 40 derajat x oke berarti disini ya hasilnya ya 40 derajat x berapa angka yang ditunjuk oleh termometer celsius oke karena tidak diketahui celsius nya berarti kita gunakan data yang ada bawah celsius itu 0 atas celsius itu adalah 100 nah ketika pengukuran 40 itu celsius nya itu berapa nah ini yang ditanyakan maka kita gunakan rumus yang tadi aja yang tidak perlu hafalan yaitu suhu di x dikurangi titik bawah x dibagi titik atas x min titik bawah x sama dengan celsius titik bawah celsius dibagi titik atas celsius titik bawah celsius tx nya hasil pengukurannya itu yang ingin dicari adalah 40 titik bawahnya 20 yang ini titik atasnya 120 dikurangi 20 juga sama dengan tc nya yang ditanyakan titik bawah celsius nya 0 yang ini dibagi titik atas celsius nya 100 min 0 maka dapat 20 per 100 tc tc min 0 itu tc ya sama seratus ini kan sama-sama di bawah ini sebenarnya bisa dicoret maka tc nya berapa 20 derajat celsius sama dengan tc nah seperti itu penggunaannya terima kasih selamat menikmati